kita lanjut lagi, setelah kita fotoan tadi disana banyak teman-teman ada bumil mau minta foto bumil? ini buat gak pusat ya oh iya makasih dikasih di tempat tuh dingin sekali makasih ya dikasih apa tuh? jajan dikasih jajan lagi jajan lagi, kita full jajan kayak nyariin ini gak dikasih eh gak diapart gak dikasih consciah apart disini haah dingin ujung sih gunung murapi perkinan nyamper gitu iya cuy aduh duduk dulu kita mobil nih keluarin dulu deh apa ar? helmnya masukin oh yang? Wow, ada tekniknya ya? Mas, udah, 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 udah. Oh, pasrah aku. Aku udah pasrah nih, guys. Pengen nge-nge. Pengen nge-nge. Gak bisa ngapa-ngapin kita. Pengen nge-nge aku. Di ujung ini loh, kalian tau nih tuh. Tuh, udah jurang tuh. Wih, ujung. Keep pranking. Keep pranking. Parah, parah, parah. Gila nih. Momen nih. Ini the moment tuh liat. Ini lagi cerah banget. Kita di jeep. Ini keren banget. Apalagi warnanya merah, cerah pemberani. BCT itu pemberani. Bener kan? Pemberani, kita pemberani. Walaupun Jafar takut tadi sebenernya naik jeep. Takut dia parah. Parah, parah. Yang, Yang. Masih semangat. Serius? Parah, parah, parah. It's very, very good. Kamu nggak mau foto sendiri ya? Di jeep mau? Sini nah. Jafar suruh turun. Jafar. Oh, kita di atas. Keren banget. Kita di atas guys. Tuh, di atas jeep. Yang. Ya. Mau ngapain? Video? Hmm. Melihat video? Kok juga video? Terus mana yang kalian tonton? Hata lah. Kejaan. Tapi aku bingung bagi kini. Kamu lagi. Senang Melia ke sini. Hehehe. Senang. Senang katanya. بدuh, circuit. Uyud, ulara. Iyud belum, people, depending, calculating. yang namanya menunggu yang menunggu yang menunggu yang menunggu semoga berjalan sebagai takdir Jalan jadi halangan antara Berta dengan Nona Pucinta Jauh dalam hayalan Tentang kapan baku dapat Ingin cari tak banyak Pegang tangan bajalang sama-sama Baku kelemah nyanyi dan tak tawa Sampai matahari Masuk Jadi ini bekas lahar dari Lereng Merapi Lereng Merapi di sana Ini jadi lahar kepada kesini semua teman-teman Sampai sana alur selatan ini di selatannya jadi timur sana berarti sana selatan sana tuh 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 sana tuh gila luas segininya aku pertama kali melihat yang seluas yang seluas kayak gini disana ada yang nyari-nyari pasir kalau gak salah sama nyari-nyari batu Tidak Tidak oke kita lanjut lagi tempat selanjutnya ini lumayan debu sih sayangnya kita gak bawa kacamata oke aman jalanan hot mix tapi berdebu saya terdiam dalam sunyi dan sepi saya ingat kembali kau yang di hati sekarang ini kong dua terpisah kota kau disana saya disini oh baby i miss you oh baby i love you kita di lokasi ke 3 selamat datang di objek wisata batu alien batu alien ini ngantuk banget kita belum tidur dan kita kena sinar matahari pagi dan itu kayak ngelap banget kayak gitu di mata si suspa diem aja dari tadi dia gak tau entah apa buat foto mana batu alien mana batu alien mas ini batu aliennya mana sih ini batu aliennya itu yang besar itu jadi batu paling besar dari rupsi kembali oh jadi batu besar dari sinis batu yang ada disini gitu ya jadi dari rupsi kemarin terlepas sampai sini mas jatuhnya di perkampungan kurang lebih ada 5 rumah warga yang berarti oh gitu batunya itu yang paling besar itu batu alien namanya aku kira batunya kayak gimana ternyata emang batu yang besar banget ada yang ada disana entah kita bakalan sana atau enggak ini dari sini kita udah bisa ngeliat sih sebenarnya wah matahari pagi matahari pagi sehat buat buat kita apalagi kita jarang banget untuk bangun pagi ini kayak bangun pagi pertamanya dan gak tidur kan kenapa sayangku gak apa-apa bohong bohong kan bohong kan aduh silam silam eh foto disana dulu yang layar yang 10 ribu gak bawa uang aku kok aku gak ada bawa uang dari tadi buat kalian yang belum pernah ke Merapi coba ini wisata ekstrim sebenarnya naik off route batu-batuannya krikil kayak gini semua apalagi dengan liatin view yang kayak gini tuh liat tuh tuh keren banget sih kok bisa ya lahar desa sedalem kayak gini ya ini lahar nih kan dari kemarin kan ini kan adalah lahar iya ini laharnya jadi lahar gunung Merapi itu kesini sini liat dari dekat liat dari dekat tuh jadi ini bekas aliran lahar yang gue bilang tadi di sebelumnya itu kok bisa ya berarti laharnya ketip banget eh luas banget tuh iya gak bisa jelasin ya intinya kalian tau sendiri lah aku liatin iya pokoknya gitu iya aku liatin tuh gede banget tuh segitu tuh gunung disana langsung laharnya kesini tuh kesana sungai judul dansi gak bisa melapidurnya kuimpikan dan kalah besama dirimu tanpa ambu tanpa amamu aku tambahilah harus jauh dari jam tadi so baby now i miss you some i miss you some and i don't wanna let you go disini aku rindukanmu Harta yang paling berharga Kita lanjut ke museum Aku tuh pengen banget ngeliatin sejarah dari Merapi itu seperti apa sih Katanya banyak Kita lihat aja nanti sampai sana Oke, langsung terus deh Oke, kita sampai di museum sisa harta ku Kenapa bisa namanya sisa harta ku ya Mungkin ini sisa harta yang Tersisa dari erupsi Guna Merapi tahun 2010 kemarin Ini tulang, seriusan? Tulang sapi Bencana adalah sesuatu awal perubahan Ini ide awal musim ini dari pemilik rumahnya Sediang Pemilik rumahnya Pak Sediang Dia inisiatif mengumpulkan benda-benda yang dari erupsi Untuk kenangan anak dan cucu Kenangan anak dan cucu Terus akhirnya banyak orang yang penasaran ingin tahu sejarah erupsi Merapi dan akhirnya berdiri lah di museum Di sisa harta ku Oh gini Saya lihat di dalam itu banyak benda-benda yang terpisah Kalau yang belas meleleh Uang meleleh Dan galeri erupsi itu Pesan Merapi Aku orang ngalahan Turi orang pengen di kalah ke Yang ini mesti tekan janjinya Mengun ngapura Nek Kono sing ketabrak Keseret Kenter kebanjiran Lan kelelep Mergu galang galangi Dalan sing bakal tak liwati Ini kenapa? Oh ini yang Berarti ini yang tadi kita kunjungi ya? Iya Kawasan batu alien seperti itu dulu Ini batu alien dulu Gak ada hijau-hijau nya Ada kamar mandingnya juga Oh ini kamar Udah pusaka Oh ada benda-benda pusakanya Di jurur teman-teman Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Kalau udah ngeliat yang Seperti ini kayak Udah rang Oh oke Aku kira di rang masuk Ternyata peralatnya masih ada semua Lampu-lampu Balon juga masih ada kabel-kabel Ini baju-bajunya 5 November 2010 Itu meleleh juga teman-teman Ini kayaknya tempat tidur Kasur Serem Eh ini ada motor yang Oh iya ada motornya juga tuh Dilarang naik Itu ada motor-motornya juga Semoga aja gak terjadi apa-apa lagi Kalau emang terjadi bencana Semoga tidak yang separah ini Semoga aja bebek aja Gak ada bencana gitu Bebek saja Btw dua orang itu emang gak suka ke museum Si Jafar sama si Nyok Gak suka sejarah Gak suka sejarah Mereka gak suka mempelajari sejarah Mereka sukanya mempelajari masalah cewek Dia baru suka Parah emang kalian berdua tuh Kalian kenapa disini? Jaga barang? Jaga barang Jaga balik Jaga barang katanya Alasan Kita percaya aja sih Ntar yang duduk dulu ya Aku capek ya Gak ada tempat duduk Aku mau bawa mobilnya aja Gimana sih caranya bawa mobil? Aku penasaran Ada kunci Gak bisa bawa mobil Pakein bentar Aduh capek aku Lemes aku gak bisa ngomong apa-apa Berna Ah sorry Apa Gimana Yang? Kita ke Muraki Yang Selang sih Aku penasaran Makasih baby Kemana lagi kita nanti di Jogja Renang Renang dimana? Yang ada airnya di bawah Temul ponggok Ya ada ikan di bawah kan Maybe Iya nanti cemplungin hape gak apa-apa kan Gak mau Kenapa? Kan ada GoPro Oh iya iya boleh Tapi yaudah Kita kesana nanti Intinya Ini perjalanan yang sangat ekstrim dan sangat Menjadi momen yang beda dari BCT Tim Karena kita kompak perlima Tadi kita kesini sama merapi dan Wow Seindah itu Pagi hari Padahal aku di Jogja kan kalian tahu 6 tahun Dan aku gak pernah emang Ngerasin sunrise Merapi yang So wow Kayak gitu apalagi memperhajarin sejarah yang baru dikasih tau Yang di tempat ini Gak pernah sama sekali Ini first time sama pacar dan sama BCT Aku kesini Dan seneng banget Terima kasih baby Udah namanya Terima kasih sayang Kita langsung balik aja deh Oke akhirnya sampai di mobil Gila Wah Sumpah pegel banget kakiku Kalian tahu sendiri aku belum tidur sama sekali Dan mataku emang Gak mataku ya Kantong mata dimana-mana Jafar bawa kuncinya Oke mungkin sekian untuk perjalanan kita kali ini Dan sumpah ini sampai banget Dan aku langsung sampai apartemen Sampai apartemen langsung tidur Holy shit Oke mungkin nanti aku sampai di class Langsung tidur Langsung tepar banget Dan ini gak memungkian banget Untuk lanjut lagi Buat nge-vlog hari ini Mungkin Schedule selanjutnya Kalian pantengin aja nanti di Story-story Eh story-story kita Kita bakalan update story terus Masalah kita bakalan kemana di Jogja We stay tune terus Dan thank you Dan Norton Perjalanan kita yang baru di Jogja Jangan lupa buat like, komen, subscribe Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bye Dan bye Bye Jangan lupa like, komen, subscribe Jangan lupa like, komen, subscribe Jangan lupa like, komen, subscribe